Salam Pramuka Berikut Menjelaskan tentang Penggunaan Selendang Dan Pita Mahir Apabila seorang pembina pramuka Telah menyelesaikan Masa pemantapan kursus Mahir Lanjutan Atau KML Maka Akan dikukukan Sebagai pembina mahir Dan kepadanya Disematkan Selendang Mahir Dan diberikan Pita Mahir Sesuai dengan kolongan Satuan yang dibinanya Tentang penggunaan Selendang dan Pita Mahir Satu, Pita Mahir digunakan Setiap mengikuti kegiatan kepermukaan Seperti hari bulan tahun pramuka Dan Dua, Selendang Mahir Digunakan pada saat Upacara kegiatan Orang dewasa Atau binawasa Seperti upacara pembukaan kursus Dan lain-lain Dan pelantikan Termasuk saat Melantik Berserta didik Arti kiasan Selendang Mahir Yang kita lihat dalam selendang mahir Ada lidah api Ada jantung Ada senjata atau keris Dan juga Warna ungu Yang pertama lidah api Menunjukkan bahwa Seorang pembina mahir Selalu bersemangat Dalam membina Dan menjadi juru penerang Bagi peserta didiknya Dan dimanapun Mereka berada Dua, Jantung Selama Jantung masih berdetak Di dadah Seorang pembina mahir Selalu tetap Mengabdikan diri Dengan ikhlas Bakti Bina bangsa Berbudi Bawa laksana Dan yang ketiga Senjata atau keris Seorang pembina mahir Memiliki sumber daya Dan cara Pemikiran Yang selalu tajam Serta tanggap Dengan lingkungan Dan yang keempat Warna ungu Warna ungu Menggambarkan kehebatan Dan keutamaan Salam Pramuka Terima kasih telah menonton